pelaksanaan berikutnya pelaksanaan tentang kok apa tadi? penjas pemidikan pesaian tan ayo coba lagi yang udah gak ada? udah kalau katanya kalau yang hati di balan nah itu urutnya nangkal kameranya gak ada iya ini harus di oke teman-teman selamat sore teman-teman selamat datang terima kasih sudah menunggu selamat datang di acara sekarang gurunya berarti naro sumbunya berarti tapi namanya ini namanya ini akan panjang ya Dr. Grace Rossellini Gorwesa MMRS SPKO spesialis olahraga ya yang terdokteran olahraga dan hari-hari emang tugasnya membidang ibadian medis di luar nasi di presi sore ini dokter akan berita tentang kasus yang menimpa diri seperti apa dari sehari kemarin sampai bintangannya bagaimana kita langsung saja selamat sore selamat sore semua jadi yang sudah kita semua tahu kejadian segera pada IED kemarin dan langsung kita evakuasi kita tata laksana awal dan langsung kita kirim ke rumah sakit untuk dilakukan MRI tadi pagi kami saya dan Promo selaku dokter dari PPSD kita sudah diskusi maka dari cegelah butuh yang dialami IED kami sepakat bahwa IED harus menjalani terapi dulu selama beberapa bulan dan ada beberapa tes dan pemeriksaan lebih lanjut yang harus kami lakukan untuk bisa menentukan prognosis atau prognosanya lebih lanjut jadi sampai saat ini keputusan kami memang masih dalam masih dalam terapi artinya tata laksana konservatif dan tidak ada untuk penata laksanaan operasi dalam cegelah IED itu dari sisi aspek medis IED itu akhirnya apa cegelahnya nama cegelahnya saya juga mau merangin apa saya ditanya APL APL ALM KLM saya tidak tahu silahat ada beberapa hasil MRI tapi memang mohon maaf kalau untuk dari diagnosa tapi dari sisi medis belum bisa untuk menciptakan diagnosa pasien apa karena hanya bisa mengatakan bahwa memang ada cegelah lutut dan perlu dilakukan terapi berarti untuk diagnosanya apa itu memang menjadi rahasia dari tim medis dan akhle itu itu sendiri terima kasih oke 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 saya saya buka sesi saya buka ya saya terima kasih terima kasih dengan dikatakan 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 secara 3-6 berarti itu sudah terpasuk untuk return to sport dan itu sudah kami bicarakan juga diskusikan dengan nanti video visio yang menelani termasuk nanti setelah visio kita over ke polasi visinya juga jadi sinergis semuanya terjadi dalam satu ting berarti kalau hanya terapi belum operasi berarti bisa dibilang cedera yairnya ini tidak terlalu parah atau bagaimana dok kalau ke arah sana sih kita masih masih belum opsinya adalah yang pasti tidak operasi artinya masih belum membutuhkan operasi secara akut untuk cedera yairnya berarti masih dibilang cederanya tidak terlalu parah ya dok untuk itu masih dilihat dari kemampuannya setelah nanti pas akutnya selesai kita lihat lebih lanjut lagi jadi tadi absen permainan itu pasti paling sedikit 3-6 bulan itu tidak bisa main 6 bulan tetap bisa main 6 bulan tidak bisa main berarti ya antara kerja sampai 6 bulan kemungkinan akan bisa sembuh lebih cepat tapi kita masih krediksi sesetap kerja sampai 6 bulan minimal 3 bulan selamat menikmati selamat menikmati sampai saat ini enggak ada yuk hanya di lutut sebelah kiri oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati